Intro Selamat pagi para pembaca setiap Fibis News Kembali bersama saya Ika Akbarwati dalam program Fibis Morning Call Pada hari ini nilai tukar euro tampak kembali mengalami penurunan terhadap dolar Amerika Serikat Mata uang tunggal di Eropa ini melemah untuk 3 hari berturut-turut Di tengah ketidakpastian mengenai rencana penyelesaian utang di Yunani Para petinggi Eropa dikabarkan menemui jalan buntu mengenai kesepakatan pemotongan utang di negara tersebut Sementara itu lembaga pemeringkat rating Standard & Poor telah memasukkan beberapa bank Portugal ke dalam pengawasan kredit yang negatif Sehingga makin memperkeruh sentimen terhadap euro Pada perdagangan hari ini nilai tukar euro berada di level 1,3073 dolar Mengalami penurunan dibandingkan penutupan perdagangan dini hari tadi yang ada di level 1,3084 dolar Untuk hari ini nilai tukar euro masih berpotensi untuk mengalami penurunan Dan akan mencoba untuk mengetes level support resistance di 1,3040 hingga 1,3100 dolar Sementara itu pergerakan bursa-bursa saham di kawasan Asia tampak mengalami penurunan tipis Di mana bursa Jepang dibuka melemah sebesar 0,18% Dan bursa Korea Selatan dibuka turun sebesar 0,38% VBIS Morning Call reported by VBIS News Investment and Financial Online News for your success Terima kasih telah menonton!